Inilah satu-satunya jalur kereta api aktif di Aceh Satu-satunya jalur kereta api aktif dengan lebar rel 1435 mm di Indonesia Dan merupakan jalur kereta api aktif dengan jarak terpendek di Indonesia Inilah jalur kereta api krungmane krungbuku Sebelum saya melanjutkan video ini Jangan lupa subscribe channel Ramday Trip and Story Dan like, komen, share video ini Jalur kereta api ini terletak di kabupaten Aceh Utara Sebelah barat dari kota Lok Sumawi Jalur ini menghubungkan dua kecamatan Yaitu kecamatan Muara Batu dan kecamatan Dewantara Lintasan kereta api ini dibangun di bekas traselama Aceh Utara Pada awalnya, pemerintah dengan bantuan perusahaan kereta api SNCF Perancis Merencanakan mereaktifasi jaringan kereta api di Aceh Dimulai dari wilayah tengah provinsi Aceh Dari kota Lok Sumawi menuju Biren sepanjang 54 km Dan pada tahun 2007 dimulailah pembangunan Dari krungmane krungbuku sampai ke paloh di kota Lok Sumawi Sepanjang 20 km Atas hasil studi SNCF Jalur ini menggunakan lebar rel 1435 mm Yang membuat jalur ini berbeda dengan jalur kereta api Di Indonesia pada umumnya Yang menggunakan rel berukuran 1067 mm Sampai tahun 2012 Jalur yang selesai dibangun hanya Dari krungmane sampai krungbuku sepanjang 11,3 km Dan setahun kemudian pada tahun 2013 Jalur ini mulai dioperasikan Pertama kalinya saat uji coba kereta api perintis Aceh Yang saat ini berubah nama menjadi KA Perintis Cut Mutia Terdapat 3 buah stasiun di jalur kereta api ini Yaitu stasiun krungmane Stasiun bungkah Dan stasiun krungbuku Oke kita akan bahas stasiun yang pertama Yaitu stasiun krungmane Stasiun krungmane merupakan stasiun kercin Yang terletak di gampung Cot Serani Kecematan Morabatu Kebupaten Aceh Utara Stasiun ini merupakan stasiun aktif paling barat di Aceh Stasiun ini memiliki 2 jalur kereta Dengan jalur 2 merupakan sekurlus Hanya ada satu layanan kereta api Disini yaitu kereta api Cot Mutia Dengan relasi krungmane bungkah krungbuku Saat ini jalur ke arah barat stasiun ini Telah diperpanjang sampai Kutablang Di Kabupaten Biren Yang mana jalur sudah selesai dibangun pada tahun 2020 lalu Namun belum tahu kapan akan dioperasikan Di depan stasiun ini terdapat rumah dinas karyawan PT KAI Selanjutnya stasiun kedua yaitu stasiun bungkah Stasiun ini merupakan stasiun kelas 3 atau kecil Yang terletak di gampong kedibungkah Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Stasiun ini memiliki 3 jalur kereta Dengan jalur 1 merupakan sepuluh melok Jalur 2 merupakan sepuluh lurus baduk Dan jalur 3 yang mengarah ke depo Di stasiun ini terdapat sebuah depo kereta Tempat perawatan dan parkir rangkaian kereta api Cot Mutia Dan juga terdapat beberapa rumah dinas karyawan Di seberang stasiun ini Dan selanjutnya stasiun terakhir yaitu stasiun kerungguku Stasiun kerungguku juga merupakan stasiun kelas 3 atau kecil Namun dari ukuran stasiun ini lebih besar daripada 2 stasiun sebelumnya Stasiun ini terletak di gampong kede kerungguku Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Dan merupakan stasiun aktif paling timur di Provinsi Aceh saat ini Stasiun ini hanya memiliki 2 jalur Dengan jalur 2 merupakan sepuluh lurus Baiklah, setelah ini saya akan lanjut menuju ke arah barat Stasiun Krumani Untuk melihat kondisi jalur baru yang dibangun Yaitu jalur kereta api Krumani-Kutablang Oke, ikuti video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!